selamat menikmati untuk melengkapi berkas pendukung yang bapak ibu miliki dalam pendaftaran PPG dalam jabatan tahun 2021 di video kali ini saya akan mencoba memberikan informasi terbaru terkait dengan bagaimana cara mengecilkan ukuran file pdf misalnya bapak ibu sudah mempunyai file yang sudah digabung dari video sebelumnya kemudian ternyata ukuran filenya yaitu melebihi kapasitas yang telah ditentukan dari berkas pendukung yang akan kita upload nantinya di PPG dalam jabatan tahun 2022 tentunya ini akan mempersulit bapak ibu dalam melakukan unggah berkas karena berkas yang bapak ibu unggah itu melebihi ukuran dari scan yang diminta dari berkas pendukung yang ada di portal PPG ini sehingga tentunya kita harus melakukan yang namanya compress file atau memperkecil ukuran file dari file yang sudah kita scan sebelumnya nah disini saya akan contohkan bapak ibu sebenarnya ada dua cara yang pertama ada cara online dan ada cara offline karena kebanyakan bapak ibu mungkin tidak mempunyai software yang akan saya gunakan secara offline maka disini saya akan jelaskan secara online karena mungkin bapak ibu lebih memahami dan lebih mudah untuk bisa melakukan bagaimana cara meng compress pdf secara online nah bapak ibu silahkan ketikan di google kemudian ketikan compress pdf maka nanti akan ada beberapa software yang digunakan untuk bisa melakukan compress file atau memperkecil ukuran file pdf nya nah disini ada ilove pdf kemudian ada juga semal pdf kemudian ada pdf2go.com banyak sekali jenis-jenis yang bapak ibu bisa gunakan untuk melakukan compress atau memperkecil ukuran file pdf yang nantinya akan kita gunakan untuk melengkapi berkas pendukung PPG dalam jabatan tahun 2022 nah disini saya akan contohkan dengan menggunakan ilove pdf silahkan bapak ibu bisa ketikan compress pdf atau ketikan langsung ilove pdf maka nanti ketika bapak ibu masuk ke bagian website dari ilove pdf ini nah ini tampilan dari website ilove pdf kemudian disini bapak ibu kemarin kita sudah belajar ini menggabungkan pdf sekarang kita akan masuk di bagian ini yaitu compress file pdf nah untuk konversi file pdf ini akan merubah file dari jpeg ke pdf dari work pdf ini akan saya jelaskan di video selanjutnya nah terkait dengan compress file bapak ibu silahkan pilih yang ini yaitu compress file pdf nah disini ada tertulis compress file pdf kurangi ukuran file dengan tetap mengoptimalkan kualitas pdf secara maksimal jadi sangat bagus sekali sangat saya rekomendasikan untuk bapak ibu menggunakan website ilove pdf ini untuk memperkecil ukuran filenya nah selanjutnya kita akan tarik filenya ini bapak ibu bisa lihat ukurannya itu 4,795 kb atau 4,7 MB disini saya akan seret saya akan masukkan ke bagian ini kita akan dilepas nah selanjutnya disini ada 3 pilihan yang pertama yaitu compress extreme kualitas kurang compressnya tinggi jadi kalau bapak ibu menggunakan scanner ya filenya ini sudah menggunakan scanner tidak menjadi masalah ketika bapak ibu melakukan compress secara extreme tetapi yang menjadi permasalahan adalah ketika bapak ibu tidak menggunakan aplikasi scanner misalnya bapak ibu foto secara langsung kemudian confirm menjadi pdf nah itu tidak saya sarankan tetapi jika bapak ibu melakukan scanner nya menggunakan aplikasi scanner yang disediakan di hp nya kemudian ada di printer yang menggunakan scanner atau alat scanner itu sendiri maka bisa menggunakan yang ini compress secara extreme kemudian pilihan kedua yaitu compress yang disarankan jadi ini secara otomatis diberikan saran ya karena ukurannya 4,7 nah kita diberikan saran untuk melakukan kualitasnya bagus kemudian compressnya bagus jadi hasil compressnya nanti ketika bapak ibu pilih yang kedua ini nanti akan mendapatkan kualitas yang bagus dan compress yang bagus kemudian selanjutnya ada compress rendah nah jadi kalau compress rendah kualitasnya tinggi tapi compressnya kurang jadi maksudnya kualitasnya tetap bagus yaitu tetap tinggi namun ukuran compressnya itu berkurang hanya sedikit misalnya bapak ibu ukuran file nya yaitu 4 MB mungkin berkurangnya hanya 1 MB atau sekian KB kita akan coba dengan menggunakan dua cara ini yang pertama yaitu compress secara extreme dan kita compress yang disarankan yang pertama kita akan gunakan compress yang disarankan selanjutnya bapak ibu silahkan pilih yang bagian ini yaitu compress PDF silahkan di klik kita tunggu website ini untuk meng-compress file yang kita masukkan tadi nah jadi bapak ibu bisa lihat disini ya ukuran file nya tadi yaitu 4,68 MB kemudian di compress ya yaitu 11% lebih kecil jadi ukurannya menjadi 4,17 MB untuk mendownloadnya bapak ibu bisa klik bagian ini yaitu unduh PDF yang di compress maka nanti disini akan ada informasi terkait dengan ukuran file yang sudah di compress nah disini kita masih proses mendownload nah jadi bapak ibu bisa lihat yaitu ukurannya 4,2 nah selanjutnya kita akan coba meng-conference dengan cara yang kedua ya kita akan ambil lagi file nya ini kita akan masukkan ke bagian nah selanjutnya saya akan pilih yang bagian pertama kita akan bandingkan hasil compress dari yang pertama dengan yang kedua oke kita tunggu bapak ibu nah jadi bapak ibu bisa lihat ya compress nya itu yaitu lebih kecil yaitu 8% jadi ukurannya menjadi 4,3 MB yaitu kalau kita menggunakan ilove pdf nah sekarang kita akan belajar menggunakan yang lainnya kita akan kembali kita akan belajar menggunakan yang ini yaitu small pdf silahkan di klik ini adalah tampilan dari website small pdf nya sama caranya saya akan coba menggunakan yang terbaru yang sudah diukurkan kalau menjadi kecil tadi misalnya yang ini saya akan seret kemudian masukkan ke mari oke kita tunggu proses mengurangi ukuran pdf nya nah jadi bapak ibu bisa lihat yang tadi ukurannya yaitu 4,31 kalau kita menggunakan compress file secara ini ya menggunakan small pdf ini compress dasarnya ukuran file sedang kualitas tinggi nah jadi diperkirakan berkurang 40% jadi ukuran file nya menjadi 2,59 MB nah kalau kita menggunakan compress secara kuat yang ini pro mungkin ini berbayar ya bapak ibu ya kita menggunakan yang ini saja compress dasar kita sudah mendapatkan ukuran file 2,59 MB silahkan di compress oke kita tunggu nah jadi disini bisa diekspor ke word, excel dan sebagainya tapi kita tidak mengekspor nya karena kita memperkecil ukuran file dari sk ini ya nah ukurannya menjadi 3,93 kemudian kita download atau kita unduh kemudian kita klik simpan ke perangkat maka nanti akan dibawa ke perangkat komputer yang kita miliki oke kita bisa lihat nah ini ya yang ini kita bisa lihat ukuran file nya kita akan coba lihat ukuran file nya nah jadi ukuran file nya itu 3,92 MB jadi tentunya dengan cara ini bapak ibu tidak merasa khawatir lagi dalam melengkapi berkas pendukung yang diminta di dalam PPG jabatan tahun 2022 ini jadi itu saja informasi yang dapat saya berikan kepada bapak ibu terkait dengan bagaimana cara memperkecil ukuran file pdf yang akan kita gunakan nantinya untuk melengkapi berkas pendukung pendaptaran calon PPG dalam jabatan tahun 2022 semoga informasi ini bermanfaat sampai ketemu lagi di video-video selanjutnya masih dalam topik yang sama yaitu PPG dalam jabatan tahun 2022 selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati